...mengerti semua ini mencari arti, selamanya tak akan berhenti. Jadi melakukan simulasi sama anak ini sangat penting. Pun kalau Anda bukan public figure, ketika memang ada sesuatu kondisi yang berbeda di rumah Anda, Anda harus memastikan, terutama untuk anak-anak yang sudah mulai mengerti itu, tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Tapi dengan bertanya dulu sejauh apa pengetahuan mereka. Sekarang Mas Stephen ini ternyata kebingungan. Kalau ditanya gitu jawabnya gimana ya, makanya kita sekarang simulasi. Mamanya mana? Tadi ada. Kok sekarang enggak ada? Ketinggalan. Oh ketinggalan. Sebenarnya kalau dijawab bercanda gitu sudah bingung ya. Soalnya kalau dibawa serius nanti kitanya kebawa emosi. Tapi tetap saja ada ibu-ibu yang tetap lanjutin. Kok bisa ketinggalan? Kan biasanya berdua. Nah gue lebih kepo nih. Harusnya gimana? Apa yang harus dilakukan oleh anaknya Mas Stephen? Karena anak Mas Stephen sudah lebih besar nih. Ya kalau tadi bisa dibawa bercanda seperti itu sih malah lebih baik ya. Jadi orang yang nanya juga jadinya jadi bingung sendiri gitu. Tapi kalau misalnya memang situasinya tidak memungkinkan dan anak ini harus menjawab, mama lagi di rumah. Begitu juga sudah cukup. Dan kalau misalnya dia bertanya lebih lanjut, mungkin maaf ya saya tidak bisa menjawab itu gitu. Bisa seperti itu sih. Kalau memang sudah terlalu mengganggu privasinya anak gitu. Karena kesian juga ya kalau terus dibombardir sama orang-orang yang tidak dikenal. Boleh enggak Mas Stephen? Nanti kalau dibilang mamanya di rumah. Ditanyakan lagi ya ibu, rumah yang mana? Bapaknya yang mulai emosi. Atau boleh enggak Mas Stephen ngajarin sama anaknya? Kalau kamu mendapat pertanyaan yang kamu merasa terganggu, kamu langsung ngomong maaf saya terganggu dengan pertanyaan ibu. Boleh enggak? Bisa. Maaf saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Atau saya terganggu nih sama pertanyaan ibu, itu boleh seketika dia sudah beranjak lebih besar ya. Sudah bisa menjawab. Kita lari aja gitu. Ya bisa. Rumah nanya lagi. Enggak saya punya tip satu lagi. Atau bilang enggak susah nafas. Ibu, ibu. Ibu ya panik langsung. Boleh nanya satu pertanyaan? Boleh. Bisa closing enggak? Udah abis waktunya. Tapi mudah-mudahan ya hari ini berguna untuk Anda. Berarti coba dari Mas Stephen, ini berarti gimana? Akan lebih terbuka sama anak atau gimana? Ya tentunya. Saya banyak ada informasi yang bagus ya. Oke. Berarti di undang basi-basi berguna ya? Nanti ada bayarannya loh Pak. Danada sudah siap tentunya dengan jawaban-jawaban nanti ya? Masih belum sih, tapi lebih pede sekarang. Oke, Danada kasih tau dong ke masyarakat juga untuk mengedukasi masyarakat supaya menghargai perasaan anak-anak publik figur yang sedang menghadapi masalah. Iya, mungkin karena saya pernah ada di posisi yang satu sebagai seorang anak yang juga mengalami apa yang dialami sama anak saya. Sekarang orang tua berpisah, itu pasti adalah masalah yang berat buat si orang tuanya dan juga pasti buat anaknya. apalagi buat anaknya. Jadi, mungkin sama menghargai, sama-sama menghormati, sama-sama menjaga perasaan. Berempatilah hai masyarakat. Empatilah. Masyarakat tolong jangan begini-begini. Waktunya udah habis. Oh, sorry, 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 sorry. Yaudah, kalau gitu sampai ketemu besok ya, tetap menampingi anak-anak kita ya, apapun masalahnya ya. Love you. Bagi para remaja dan orang dewasa, penggunaan media sosial sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Tapi pemirsa termasuk yang sudah kecanduan media sosial gak ya? Yuk kita cek ciri-cirinya. Terlalu sering update status, mengubah keterangan dan mengganti foto profil, seolah ingin selalu muncul di timeline, adalah perilaku yang harus diwaspadai lho. Pernah ketinggalan HP di rumah? Nah, kalau yang cemasnya luar biasa saat ponsel ketinggalan, harus diwaspadai tuh. Lalu ada lagi nih, yang suka saingan posting sama temannya di Medsos. Terus merasa gak mau kalah posting status check-in dan saingan banyak foto selfie. Hati-hati deh, kayaknya udah masuk ciri-ciri kecanduan. Nah, yang lebih parah lagi, kalau udah asik sendiri dengan gadget dan Medsos, terus udah gak tertarik bergaul secara nyata. Wah, harus diperiksa ke dokter kayaknya. Gimana? Pemirsa termasuk salah satunya gak? Ayo! Terima kasih telah menonton!